hai 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 semuanya assalamualaikum kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membuat tutorial headband rajut atau bandol rajut dewasa seperti ini di ujungnya ini bisa kita pakai karet rambut ataupun juga bisa kita buat tali seperti ini saya memakai benang poli ceri dan huknya yang nomor tiga kita mulai dengan membuat slip note dulu rantai 512345 di lubang yang pertama kita sambungkan kemudian rantai tiga di dalam lubangnya ini kita buat double crocet 1 2 3 4 5 rantai 3 kemudian 5 double crocet lagi nah ini sudah lima double crocet rantai 1 kita putar kita buat slip step 1 1 2 3 4 5 Kemudian di dalam lubangnya ini Kita buat lagi slip stitch Jadi ada 6 slip stitch Kita buat polanya seperti tadi Rantai 3 Double crochet sebanyak 5 Rantai 3 Nah disini Kemudian kita buat 5 double crochet lagi Rantai 1 Putar Nah disini kita buat lagi Slip stitch Sebanyak 6 kali Sampai ke lubang Rantai 3 5 double crochet Rantai 3 5 double crochet lagi Kita kerjakan polanya sama seperti ini Sampai dengan panjang yang kita inginkan Ini saya sudah selesai Dengan panjangnya Kemudian kita buat untuk pinggirnya Rantai 3 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 Sampai ke sini Sampai ke sini Kemudian sudah sampai di ujung sini di lubang ini kita buat lagi 5 double crochet 5 rantai 3 kemudian kita buat picot 5 double crochet lagi kemudian di lubang berikutnya disini kita buat motif lagi 5 double crochet 5 rantai 3 picot 5 double crochet lagi lubang berikutnya kita buat 1 single crochet kita kerjakan di lubang yang ini kita buat lagi motif seperti ini 5 double crochet rantai 3 dan picot kemudian 5 double crochet disini ini 1 single crochet begitu seterusnya kita kerjakan memutar sampai kesini lagi nah ini sudah selesai terakhir kita buat slip stitch tinggal kita rapihkan menangnya di ujungnya ini bisa kita tambahkan dengan karet rambut ataupun bisa juga kita buat tali seperti ini sekarang kita buat talinya untuk yang di ujung sebelah sini kemudian kita buat rantai sebanyak 50 2 3 4 5 6 sudah 50 rantai kita tambah lagi 3 rantai 1 2 3 kemudian disini 1 2 3 4 di rantai yang keempat ini kita buat slip stitch rambut 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 dan di dalam lubangnya ini kita buat 5 single crochet 5 single crochet terakhir kita buat slip step kita matikan benang selesai dan tinggal kita rapikan benangnya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum